Intro Kembali di INews Petang Pemirsa dan kita akan membahas mengenai pro kontrak kenaikan iuran BPJS dan saya masih bersama dengan dua narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi ada Bapak Iksan dari Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lebaga BPJS Kesehatan dan juga Pak Indra Munaswar dari BPJS Watch Pak Iksan dan juga Pak Indra sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pro kontrak kenaikan iuran BPJS ini kita akan berdialog bersama warga terlebih dahulu ya Selamat sore ini Ibu-Ibu ini yang mau curhat soal BPJS Bu boleh silahkan siapa yang mau duluan Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Masni Ibu Masni, Ibu Masni boleh diceritakan Bu sudah berapa tahun menggunakan BPJS dan bagaimana pengalamannya menggunakan BPJS? Saya dari pertama berdirinya BPJS jadi dari peralian jam sostek ke BPJS saya langsung daftar ke BPJS Langsung daftar ke BPJS Langsung daftar ke BPJS Sejauh ini bagaimana Bu pelayanan yang Ibu dapatkan ketika menggunakan BPJS? Kebetulan saya selama pelayanan baik ya bagus Cuma ya itu kendalanya kadang-kadang daftarnya terlalu penuh orang gitu Jadi terlalu kebanyakan lah kalau kita datang siang akhirnya nomornya kan besar karena harusnya pagi-pagi Oke Berapa lama Bu nunggunya? Saya kalau biasanya berangkat di rumah jam 7 ya saya pulang-pulang bisa sampai jam 2, jam 3 sampai rumah Oh gitu? Iya sampai sore Ibu ikut yang mandiri atau yang gratis? Ikut yang mandiri Nah ini sudah tahu Bu BPJS mandiri akan naik bagaimana tanggapan Ibu? Setuju atau enggak? Kayaknya kurang deh keberatan Kenapa? Iya kan saya tuh mandiri kita kan menanggung 4 ya 4 orang Kalau langsung dinaikkan kayaknya saya berat gitu Maunya gimana? Maunya ya sementara jangan dulu misalnya kalau memang bisa berat nih dari kelas 2 saya Misalnya pengen pindah ke kelas 3 bagaimana gitu Jadi untuk lebih ringan Oke mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Iksan langsung ya Bu ya? Oke Ibu dengan ibu siapa? Saya Ibu Yanni Ibu Yanni ikut yang BPJS mandiri atau yang gratis? Tadinya saya ikut yang gratis saya sekarang ikut yang mandiri Ikut yang mandiri Kenapa pindah Bu? Karena waktu itu pengalaman saya juga suami saya pernah dirawat menggunakan KJS ya gitu Pelayanannya tuh cukup lamban gitu Kayaknya di rumah sakit itu di Pat Noat itu kurang tanggap kurang cepat pelayanannya gitu Oke nah ini kan mau naik nih BPJS mandiri Ibu ikut yang kelas berapa? Saya ikut yang kelas 3 Kelas 3 Setuju atau enggak? Mungkin tadi Masih udah bilang berat Bu Iya berat memang berat Karena kita kan menengah ke bawah ya gitu Jadi buat kenaikan itu kita harus berpikir-pikir lagi gitu ya Karena bukan untuk kita kesehatan aja kan kita kadang buat kebutuhan kita sehari-hari aja Kita kan masih istilah kata kurang memadai gitu Oke mungkin ada yang mau ditanyakan Bu kepada pihak BPJS? Oh iya Ya akan saya tanyakan Seandainya seperti Ibu Mas nih bicara ya Seandainya kalau kita yang udah kelas 2 Kita mau ke kelas 1 Mau yang ke kelas 3 Bagaimana prosesnya gitu Oh gitu Boleh nanti saya simpan dulu pertanyaannya Bu ya Mungkin bisa dijawab Ibu tetap di sini ya Oke Pak Iksan itu tadi ada beberapa keluhan dari warga Dan ada juga kekhawatiran dari warga nih Aduh berapa kalau misalnya harus naik sekarang Tapi sebenarnya jadi atau tidak Pak 1 April ini naik Iuran BPJS? Iya Jadi begini Mbak Lorena Kalau yang peraturan presiden Yang nomor 19 2016 Sampai saat ini belum ada kabar penundan atau apapun Sehingga kalau belum ada kabar tentu nanti berlakunya tetap 1 April 2016 ini Namun begitu Bapak mohon maaf bisa menghadap kamera sedikit Pak Namun begitu jika ada nantinya Ini kan lagi dibahas juga dilintas ke menterian Kemudian nanti apa ada keputusan lain oleh Pak Presiden Tentunya kita BPJS Kesehatan sebagai peraturan kan siap melakukannya Tapi kondisi saat ini kan belum 1 April nih 1 Aprilnya masih sampai Jumat Kondisi saat ini Pepres 19 2016 Masih tetap akan beraguran Artinya masih belum ada jawaban dari pemerintah? Belum belum ya Jadi masih seperti yang diundangkan lah Oke baik Pak Indra mungkin Ini sudah tepatkah jika Iuran BPJS naik sekarang? Kami sudah kaji Ini sesuatu yang sangat janggal Ketika pemerintah tidak membuat aturan yang berasaskan keadilan Karena perpres ini kami menilai sangat tidak adil Oke asas ketidakadilan yang mana yang tidak terpenuhi Pak? Misalnya contoh Penerima bantuan Iuran itu membayar Iuran Rp23.000 untuk kelas 3 Sementara mandiri kelas 3 yang notabene rata-rata juga orang yang kurang mampu Membayar Rp30.000 Kelas 2 pekerja penerima upah Kalau contoh Jakarta 3,1 juta upah minimum Dikali 5% dibagi 5 itu jatuhnya cuma Rp31.000 Sementara mandiri kelas 2 Rp51.000 Tidak adil Belum lagi kelas 1 Kelas 1 semakin tidak adil Waktu yang peratur-peratur yang lama itu ada limitasi batas setelah 1,5 PTKP Kurang lebih dari 5,6 juta Sekarang 4 juta sampai dengan 8 juta sudah kelas 1 Artinya disini kan ada masyarakat yang diuntungkan Sementara ada masyarakat yang dirugikan Ini sebuah ketidakadilan Oleh karena kami meminta, bukan menghimbau Meminta kepada pemerintah, batalkan dulu Harus batalkan dulu sekarang Agar kalau memang cinta rakyat Dan punya program nawacita yang benar Ya tunda dulu Mari kita bahas sama-sama Jangan sampai merugikan rakyat Kita lihat nih di perkampungan Beret ini Saya barusan bicara dengan ada warga yang mantan PPD Sampai detik ini sudah sekian tahun tidak dapat pesangon Tidak dapat pesangon Terus dia harus mandiri 51.000 Sementara dia punya tanggungan 2 atau 3 orang Sudah 150.000 Baik Arti kan sangat memberatkan rakyat Nah kalau memang pemerintah berkeinginan punya politik will yang baik terhadap rakyatnya Tunda dulu Batalkan dulu ini Dan kita rumuskan sama-sama Libatkan masyarakat Apa ya Pak yang harus dirumuskan? Ini yang kelas yang mana yang harus dirumuskan? Semuanya Semuanya Termasuk kelas 1 Kalau memang menurut data dari BPJS Kesehatan Ternyata pengguna terbesar adalah orang yang mandiri Ternyata juga bukan pekerja Ya dirumuskan Jangan sampai dia punya penyakit yang sakitnya ratusan juta Dibebankan pada rakyat miskin Baik Oke Pak Iksan Batalkan dulu kata Pak Indra Bagaimana menurut Anda? Jadi begini Mbak Lora ya Kita mau sampaikan Bahwasannya PEPRES ini Bukan datangnya sekonyong-konyong juga Jadi sudah Sejak 1,5 tahun yang lalu Sudah ada pembahasan untuk itu Dan kemudian Seperti yang kita dengar dari Ibu Masni tadi Ternyata Pelayanan Yang diberikan oleh JKN BPJS Kesehatan ini Juga sudah sangat banyak yang dilayani Contohnya Ibu Masni juga tadi Kita bersyukur Alhamdulillah Ibu Masni ternyata dilayani baik Operasi ya Ibu ya Operasi di Rumah Sakit Pak Mawati Dan itu untuk tahun 2015 ini Jumlah yang sudah dilayani itu sampai 146 juta Untuk kelangsungan program inilah Secara proporsional Pemerintah menyesuaikan iuran Jadi pemerintah ini kaji Kalau PBI yang penerima bantuan iuran tadi Itu kan sumbernya PBN Tidak membebani rakyat Pemerintah Sesuaikan dengan harga Dengan iuran 30 ribu Perjuwa perbulannya Kemudian Untuk yang mandiri Yang seperti Ibu Masni tadi Itu pemerintah juga hati-hati Menyesuaikannya Proporsional sekali Kelas 3 itu dari 25,5 menjadi 30 Nahiknya 4,5 Kemudian kelas 2 itu 42,5 jadi 51 Kemudian yang kelas 1 59,5 jadi 80 Jadi porsi yang naik itu Yang besar itu Di porsi yang kelas 2 dan kelas 1 Tetap pemerintah hati-hati Dan betul-betul Menghitung secara Proporsional yang bijak Sehingga kelas 3 itu Tetap diperhatikan Kenaikannya sangat anus sekali Dan sedikit sekali Sedikit lagi saya menambahkan Mbak Laura Kalaupun ada Kelas 3 yang karena Kenaikan ini Penyesuaian iuran ini Tidak sanggup Mereka dengan mekanisme Yang ada dengan Dina sosial setempat Mereka bisa masuk ke PBI Yang APBN Atau Jemkesda Tentunya masuk Nanti kalau PBI APBN Di SK-kan oleh Kemensos Didaftarkan oleh Kemenkes Dan ditanggung lagi oleh negara Oke Pak Iksan Kita akan Tanya lagi ke warga ini Bagaimana tanggapan mereka Ini ada satu Warga lagi nih Di sini yang belum ngomong nih Belum curhat nih Bu Silahkan mau curhat Bu Ibu dengan ibu siapa? Ibu Dian Ibu Dian Ibu Dian Mau nanya apa Bu? Kalau untuk saya sih Maksudnya Kemarin kan sempat saya Gratis tuh Nah terus Ternyata pas lahir ini Saya daftar online Kok jadi berbayar gitu Kok jadi berbayar? Itu kok bisa Seperti itu Prosesnya bagaimana? Anak kedua Anak kedua Baik Ibu kita simpan dulu Bukannya Bukannya Waktu itu Bilang kan Persyaratannya itu Kalau kepala keluarganya gratis Semua gratis Tapi ini kepala keluarganya gratis Ini yang berbayar Jadi semua berbayar Baik terima kasih Ibu Ini Bapak tadi ada pertanyaan lagi Dari warga Mengapa ini kepala keluarganya gratis Tapi anak keduanya Bayar waktu di rumah sakit Tapi nanti Pak dijawab Kita akan jeda terlebih dahulu ya Pemirsa Tetaplah bersama kami Di I News Petang Memang